jadi asaat itu bukan presiden Republik Indonesia dalam pengertian seluruhnya presidennya adalah Soekarno karena presiden Republik Indonesia serikat pertama adalah Soekarno dia hanya menjadi presiden di negara bagian yang namanya negara Republik Indonesia yang ibu kotanya Yogyakarta itu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di Youtube Channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah dan untuk episode kali ini kita akan berdiskusi mendengarkan Ayah bercerita tentang dua tokoh besar yaitu Bapak Syafruddin Perawiran Negara dan Bapak Mister Asaat dan posisi mereka di dalam pemerintahan setelah agresi militer Belanda yang kedua karena ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa mereka adalah presiden pernah menjadi presiden lalu kemudian kenapa itu tidak disebutkan dalam sejarah salah satu tujuan membuat Youtube ini adalah juga memberikan kebenaran di dalam sejarah mungkin ini kita akan mendengarkan kepada Ayah bagaimana si sebetulnya yang terjadi dan mengapa kemudian banyak orang yang menganggap mereka juga termasuk dalam presiden posisi presiden bagaimana ya jadi jadi saya ini ada buku Muhammad Hatta memoarnya saya baca dulu yang menetapkan presiden Soekarno sebagai presiden RIS oke presiden RIS kan hasil KMB menentukan bahwa bentuk negara kita berubah dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat nah lalu Bung Hatta mengatakan ini kalimatnya pada tanggal 16 Desember 1949 di Kepatihan Yogyakarta dilakukan pemilihan presiden RIS yang pertama oleh wakil-wakil negara bagian oleh wakil-wakil negara bagian dengan suara bulat presiden Soekarno dipilih sebagai presiden RIS oke ya yang pertama presiden RIS yang pertama penobatan presiden RIS dilakukan di bangsal Siti Hinggil Yogyakarta nah ini saya mau menegaskan berdasarkan sumber autentik dan sumber pertama untuk menegaskan bahwa posisi Saprudin dan posisi siapa Mr. Asaat ada pada tempat yang tidak dapat disebut sebagai presiden dalam pengertian RIS ya dalam pengertian RIS nah sebenarnya harusnya begini jadi kenapa peristiwa ini terjadi dia adalah oleh karena dalam berbagai usaha dari berbagai pihak termasuk PBB KTN untuk melakukan usaha agar supaya antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda bisa berunding jadi bahkan dengan KTN itu tujuannya adalah mencari jalan itu nah di tengah-tengah kemungkinan itu akan terjadi apalagi Pak Hatta naik sebagai Perdana Menteri jadi kabinetnya adalah kabinet presidensil dengan wakil presiden sebagai perdana menteri itu juga karena posisinya wakil presiden maka kabinet yang dibentuk adalah kabinet presidensil bukan parlementer yang selama ini dilakukan nah tapi di tengah-tengah itu Belanda ngotot ngotot tidak mengakui linggar jati tidak menghargai langkah-langkah perundingan yang dilakukan oleh KTN juga bahkan Amerika dan sebagainya karena nafsu imperialistis kolonialistiknya maka pada tahun 47 kan sudah ada aksi militernya yang pertama nah lalu kemudian antara itu ada lagi usaha untuk menghentikan pertikaian bersenjata tetapi pertikaiannya dibawa ke meja perundingan itu sebenarnya ya nah saya juga ingin sebelumnya mengatakan bahwa dalam situasi menghadapi Belanda dengan sikap ngototnya Belanda pada saat yang bersamaan ada kelompok komunis yang pada mulanya dipimpin oleh Amir Saripuddin kemudian datang musuh diambil ahli pimpinan Partai Komunis FDR dilebur Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Saripuddin CS diambil ahli oleh musuh musuh ini seorang PKI yang berhasil melarikan diri setelah pemberontakan PKI yang gagal pada tahun 26-27 kembali lalu terjadilah peristiwa Madiun jadi kita dalam keadaan menghadapi dua situasi kritis menghadapi PKI walaupun akhirnya bisa di hanya dalam waktu sekitar seminggu sudah Madiun kembali dikuasai oleh Republik Pemerintah Republik Soekarno-Hatta Soekarno malah sempat berseru kepada rakyat lewat radio pilih Soekarno-Hatta atau Muso Amir yang PKI itu nah jadi gambarannya kayak gitu nah datang bahkan sebelumnya Belanda menawarkan bantuan kepada Nasution apakah menghadapi PKI dia mau bantu gitu Nasution katakan nah kita bisa selesaikan kok jadi seperti itu nah lalu kemudian agresi Belanda kedua padahal sementara ada perundingan di Kaliurang nah begitu mendengar Maguwo Hatta terus turun dari dari Kaliurang terus lalu kemudian langsung ke istana ke presiden nah masih sempat juga dalam situasi setelah itu sempat ini cerita Pak Hatta sempat apa namanya sempat diadakan perundingan arah bukan perundingan rapat kabinet ya rapat kabinet dan bagaimana kabinet menghadapi keadaan tapi yang datang hanya disini menurut Hatta cuma 4 atau 5 orang ketika itu kabinet yang dipimpin langsung oleh Bung Karno ketika itu memutuskan antara lain antara lain presiden dan wakil presiden mengirim kawat kepada Safruddin perawiran negara di Bukit Tinggi bahwa ia diangkat sementara ya diangkat sementara membentuk pemerintah darurat ini isi telegram hasil hasil rapat kabinet ya eh bunyinya kayak gitu membentuk membentuk suatu kabinet dan mengambil alih ya pemerintah pusat jadi kabinet darurat nah yang menjadi soal itu memang mungkin dipersoalkan orang istilah Safruddin ini apa dalam posisinya itu sebagai pemimpin pemerintahan darurat nah kalau pemerintahan darurat memang bisa terjadi dua kemungkinan kalau kabinet presidensil tentu saja presiden tapi kalau kepala pemerintahan parlementer ya pemerintahan perdana menteri tapi tidak ada disini disebutkan apakah itu pemerintahan atau parlementer oke yang jelas pemimpin pemerintahan darurat nah sepanjang yang saya ketahui yang diajarkan oleh guru-guru saya ketika saya di SMA itu adalah ketua istilah ketua oke ketua pemerintahan darurat ya atau ketua PDRI itu yang guru-guru saya di SMA selalu menyebutkan selalu menyebutkan itu kalau membicarakan hal ini nah eh tapi yang menjadi soal memang sepanjang itu walaupun ada posisi Safruddin seperti itu dalam kemudian setelah ada pendekatan baik yang baik yang KTN maupun yang Amerika maupun Belanda sendiri itu yang selalu dihubungi memang Soekarno-Hatta karena tidak apakah karena persoalannya di luar kota kan tapi memang pandangan dari KTN maupun juga apa namanya Amerika itu tetap beranggapan bahwa yang yang menentukan posisi Republik dalam pengertian posisi kepresidenan dan Perdana Menteri itu tetap pada Soekarno dan Hatta gitu jadi pengakuannya sebagai orang yang memerintai itu bukan kepada Safruddin tetap maka prosesnya tapi ini bisa terjadi juga karena kan pemerintah darurat dan tidak ada di Jawa ada juga kabinet di Jawa tapi itu walaupun dikatakan tunduk kepada pemerintah darurat tapi kan jaraknya dan tidak mudah untuk mengambil komunikasi itu yang menjadi soal jadi memang tidak mudah untuk lalu saya pernah mendengar kalau tidak salah siapa namanya ada seorang Menteri jamannya SBY Menteri Kehakiman dulu tiba-tiba saya lupa pada teman baik yang Pak Profesor Hukum yang pendiri Partai PBB Profesor Doktor Isama Endra waktu itu katanya pernah diminta oleh pernah ditanya oleh Presiden SBY bagaimana posisinya posisinya kalau memang dia presiden fotonya dipasang disitu tapi tampaknya Isama Maentra juga tidak diminta untuk melakukan penelitian tapi akhirnya tidak ada keputusannya juga jadi itu juga sudah pernah memang pernah dibicara memang selalu menjadi persoalan juga karena memang posisi presiden kan posisi presiden apakah dia presiden atau apakah dia perdana menteri jadi persoalannya disitu nah ini yang berkaitan dan memang selama perundingan malah pernah ada semacam ketersinggungan oleh Saprudin itu gara-gara perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Soekarno Hatta dan juga sebenarnya juga yang agak tersinggung juga General Sudirman karena semua perundingan dilakukan tanpa pengetahuan mereka tanpa artinya tanpa diberitahu komunikasi gitu jadi ada ada-ada juga bahkan ada beberapa saat dimana mereka tidak mau turun ke 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 Jogja gitu jadi ada ada semacam itu juga nah lalu kemudian setelah melalui suatu proses lalu Bung Hatta mengangkat Rum Royen untuk Rum Mr. Muhammad Rum untuk berunding dengan Belanda dan akhirnya hasil Rum Royen itulah yang membawa ke kompresi Meja Bundar nanti nah singkatnya hasil kompresi Meja Bundar itu adalah mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat dan persoalan wilayah residensi Irian Barat nanti akan dibicarakan setelah satu tahun jadi semua sebenarnya kalau dilihat dari segi ini ya melahirkan persoalan semua baik negara RIS tapi bagi Bung Hatta sebenarnya bukan pada persoalan itu yang yang terpenting dari ini adalah pengakuan ya kan pengakuan kedaulatan apa bentuknya itu nanti kita setelah dapat kedaulatan itu kita peroleh maka kita akan kita mengatur diri kita sendiri dan nyatanya memang begitu kan tanggal 15 Agustus tahun 50 ya kita kembali menjadi negara kesatuan walaupun sampai sekarang saya dengar bahwa PBB memang itu tetap mengakui 27 Desember karena kan KMB itu disponsori oleh PBB juga iya kan itu itu persoalan tapi ya saya ketika itu mengatakan tidak ada persoalan kami mau negara kembali ke negara kesatuan kami yang berhak bukan orang lain yang berhak menentukan ini adalah seperti halnya kalau orang selalu mengejek bahwa kemerdekaan kita disponsor oleh adalah karena rekayasa Jepang saya bilang rekayasa setan aja gak apa-apa kok yang penting kita merdeka iya kan Belanda tidak pernah mau memberikan Belanda tidak pernah mau memberikan bagaimana ini candaan aja candaan tentu saja kita merdeka dengan kekuatan sendiri tanpa kita tanpa urusan setan segala yang jelas yang bertindak kayak setan ya Belanda kan imperialistik sehingga kita mempertahankan kemerdekaan kita dan akhirnya diakui lah ya proklamasi kita entah siapa saya mengatakan dulu waktu saya di negeri Belanda ada satu diskusi lalu kita saya bilang gak ada urusan dengan saya mau merdeka ya merdeka terbuka ruang yang merdeka kenapa tidak diambilkan kalau Belanda pernah mau kasih bagaimana gitu jadi ini sekedar candaan gitu nah setelah KMB berhasil nah persoalannya adalah negeri kita dijadikan negara Republik Indonesia Serikat dengan 16 negara bagian salah satu diantara negara bagian itu adalah negara Republik Indonesia dengan ibu kota Yogyakarta jadi dalam kerangka RIS Republik Indonesia yang ibu kotanya Yogyakarta itu adalah menjadi negara bagian nah ini ada bukunya ya Sejarah Repulusi Nasional Indonesia oleh seorang pejuang dan nanti ikut Dr. Andes Sutanto Tirto Projo ini sarjana hukum yang awal-awal juga nah itu menariknya disini ada keterangannya begini hari Republik Indonesia Serikat kembali ke negara kesatuan RI ini cuma judul bab tapi ada keterangannya begini setelah Republik Indonesia Serikat dibentuk pada tanggal 27 Desember 1942 maka saat SA SH sebenarnya istilah ini salah Mr. MR kan digunakan SA itu baru belakangan kan tahun 60an jadi katanya tapi oke lah ini penulisnya sendiri dan dia termasuk tokoh dia katakan begitu maka ASAAT SH sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia jadi saya ulangi setelah Republik Indonesia Serikat dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949 maka ASAAT SH SH nya itu seharusnya Mr. ya sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia sebagai negara bagian menunjuk tiga orang menjadi formatur kabinet ialah dokter halim saudara Abdul Hakim dan saya sendiri dokter Andes atau SH tadi Susanto jadi nah kan jelas disini sebagai negara bagian ya jadi di kita sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia sebagai negara bagian jadi waktu itu berarti dia Presiden jadi ASAAT itu bukan Presiden Republik Indonesia dalam pengertian seluruhnya Presidennya adalah Soekarno karena Presiden Republik Indonesia Serikat pertama adalah Soekarno dia hanya menjadi Presiden di negara bagian yang namanya negara Republik Indonesia yang ibu kotanya Yogyakarta itu loh nah ini iya jadi sering ya tapi tidak bisa disalahkan juga kepada orang mereka tidak semua orang ngerti kan kan tidak semua orang ngerti ya mencari tahu atau kesalahan dari guru-guru sejarah yang tidak mengajarkannya secara baik iya kan kalau saya dulu guru saya menerangkan seperti itu waktu saya SMT Pak Halim itu menerangkannya secara baik jadi berarti kalau Syafridin Prawiranegara itu posisinya yang saya terima waktu saya SMA adalah Ketua PDRI Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi ya di Bukit Tinggi oke setelah jadi begini posisi Saprudin Prawiranegara diberikan dalam situasi Belanda menyerang kita dan dia berada di Bukit Tinggi pada saat itu dalam posisi sebagai Menteri Kemakmuran gitu maka terdapat kabinet tadi yang diadiri oleh empat menurut Hatta menurut Pak Hatta disini lalu dipimpin presiden dan mengirim telegram kepada saat untuk membentuk pemerintahan darurat nah guru yang mengajari saya itu mengatakan bahwa istilah yang digunakannya adalah Ketua PDRI nah Saat adalah Presiden Republik Indonesia sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat yang Presidennya adalah Insinyur Soekarno yang dilantik di Kepatihan Yogyakarta menurut keterangan Bung Hatta ya jadi begini begitu ceritanya nah jadi saya kira ya jangan dipersoalkan lagi lah sudah jelas bahwa posisinya seperti itu seperti itu dan ini yang menulis adalah orang yang terlibat ini formatur jadi salah satu formatur yang ditunjuk oleh Mr. Asaat dalam posisi sebagai Presiden negara bagian Presiden Republik Indonesia negara bagian jadi ya seperti itu oke baik pemirsa jadi kita sudah dapat cerita alurnya mengapa Bapak Syafrudin Prawi Negara Prawira Negara menjadi ketua dari pemerintahan darurat Republik Indonesia yang waktu itu ada di tinggi dan kemudian kita juga bisa mengetahui bahwa Mr. Asaat itu adalah Presiden dari negara Republik Indonesia negara bagian dari Republik Indonesia Serikat yang Presiden yang adalah Presiden Soekarno jadi semoga video ini jadi bisa menjelaskan posisi kedudukan tokoh dua tokoh hebat ini dan tidak menjadi informasi yang terus bergulir sehingga menjadi tidak jelas oke kita sudahi untuk episode kali ini dan jika dirasa episode YouTube channel Anhargonggong ini bermanfaat boleh di like subscribe dan share dan kita akan berjumpa di episode berikutnya terima kasih dadah dadah selamat menikmati Terima kasih.